Saya mendapat beberapa pertanyaan dari mahasiswa yang sedang melanjutkan skripsi. Nah, pertanyaan salah satu yang menarik adalah ketika mahasiswa itu bertanya, Pak, ketika kita mengerjakan referensi skripsi, itu kan butuh jurnal. Nah, kalau saya menggunakan jurnal internasional semua, apakah judul skripsi saya itu langsung di-ACC sama pembimbing skripsi? Nah, ini menarik. Saya, Robyul Endra, selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman semua, seperti video di awal tadi, pertanyaannya sangat menarik. Apakah kalau kita menggunakan referensi jurnal internasional, pasti dimudahkan dalam bimbingan skripsi mungkin, ataupun dalam proposal skripsi, itu skripsinya atau judul skripsi kamu langsung di-ACC. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di at Robyul Endra dan juga at skripsi mahasiswa. Oke, teman-teman, sebenarnya saya akan kasih pemahaman dulu. Jadi, sebenarnya pada saat kita mengerjakan skripsi, kita butuh namanya literature review ataupun penelitian terdahulu ataupun study literatur yang biasanya itu terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi, yang paling gampang sih kita mencari jurnal. Nah, jurnal ini memiliki level-levelnya, teman-teman. Jadi, ada level nasional, di nasional itu nanti dibagi lagi. Kalau biasanya levelnya dibagi berdasarkan sinta, gitu ya, terindeksnya. Kalau internasional, itu berdasarkan mungkin ada Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Itu secara teknis menghitungnya seperti itu. Tetapi, kalau ada pertanyaan, Pak, apakah kalau misalnya saya menggunakan referensi saya dari jurnal internasional semua, itu pasti di-ACC terus atau judul saya bakal di-ACC oleh penguji? Nah, itu nggak sepenuhnya benar, teman-teman. Jadi, kalaupun isi kamu jurnal lokal, tapi jurnal lokalnya yang baik, tentunya pasti diisi atau di-ACC oleh dosen pembimbing atau dosen penguji kamu, gitu ya. Jadi, nggak serta-merta kalau semuanya bahasa Inggris, jurnal internasional, itu pasti di-ACC, nggak. Namun, ada beberapa hal yang memang teman-teman harus ketahui tentang study literatur atau literatur review itu. Jadi, sebenarnya literatur review itu diperlukan ketika kalian ingin membuat, misalnya bab 1, kalian ingin menjelaskan permasalahan penelitian yang kalian mau angkat. Tentunya kalian butuh data-data pendukung. Data-data pendukung itu ya pastinya dari penelitian terdahulu. Makanya, penelitian terdahulu itu diminta berdasarkan jurnal. Jurnalnya 5 tahun kebelakang, dan tentunya yang paling baik adalah yang terbaru. Kemudian, tentunya mirip ataupun sama dengan apa yang mau kamu angkat, gitu ya. Jadi, kira-kira topiknya sama, ataupun variabelnya, instrumennya itu sama. Jadi, yang kalian harus pahami itu, gitu ya. Nah, sebenarnya, teman-teman, kalau internasional itu diminta dosen pembimbing, misalnya minta jurnal internasionalnya, jurnal internasional ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa jurnal internasional ini proses reviewnya itu sangat ketat. Jadi, banyak jurnal yang dari internasional itu kualitasnya terjamin. Kemudian, kualitasnya baik, gitu ya, sangat baik bahkan, dan mampu mendeskripsikan tentang apa yang dilakukan penelitian. Mungkin, kalau di jurnal kita, ada beberapa yang memang bentuk jurnalnya asal-asalan, dan itu mempengaruhi hasil penelitian kita. Nah, kemudian yang kedua juga, fungsi jurnal itu untuk teori-teori kalian. Makanya, di tinjauan pustaka dan landasan teori, teman-teman mencantumkan jurnal. Mahasiswa saya pun, ketika ingin mencantumkan referensi, misalnya saya rekomendasikan kalian buat dua jurnal nasional, kemudian dua jurnal internasional. Karena, pembandingnya jelas, gitu ya. Apalagi, misalnya kayak seperti saya, jurusannya IT ataupun ilmu komputer atau informatik, itu di nasional banyak, di internasional banyak. Kalau teman-teman yang jurusannya memang misalnya basicnya, hanya di Indonesia saja keilmuan tersebut, ya tentunya nggak bisa menggunakan jurnal internasional, gitu ya. Kemudian, tentunya juga untuk melakukan pembahasan, pembahasan itu juga terkait di bab 4 yang akan menggambarkan atau mensupport hasil yang kalian dapat. Misalnya, jurnal A ini menyatakan hasilnya B. Ternyata kalian juga sama menghasilkan B. Nah, kalian bisa merefer dari jurnal tersebut. Jadi, bahwa pendapat saya, hasil penelitian saya sama dengan jurnal yang ini, gitu. Jurnal internasional ataupun jurnal nasional. Jadi, fungsi jurnal teman-teman harus pahami banget sekali lagi, yaitu untuk mendukung permasalahan kamu sebagai tinjauan pustaka di bab 2, kemudian sebagai pendukung kamu untuk menjelaskan hasil di bab 4. Sekali lagi, jurnal internasional perlu biar kita tahu sampai di mana sih referensi kita, hasil penelitian kita dengan penelitian orang-orang di luar negeri. Jadi, sebagai barometer atau sebagai pengukur deh untuk menguji kualitas kita. Tetapi, kalau ada pernyataan bahwa kalau misalnya semua referensinya dari internasional, saya mudah di ACC, ataupun judul proposal saya mudah di ACC, itu belum tentu. Jadi, nggak semuanya benar. Nah, teman-teman, nanti saya akan coba juga share gimana sih cara teman-teman mendapatkan jurnal internasional di internet. Oke, mungkin semudah-mudahan terjawab dari pertanyaan tersebut, dan mungkin juga menjadi pertanyaan buat teman-teman semua, atau pertanyaan teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah men-subscribe YouTube channel ini. Share like, serta komen, serta yang memfollow IG saya, at Robi Lenra, dan juga at skripsi mahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!